Jarang terjadi, Rusia dan Uni Eropa kompak bantu evakuasi helikopter Presiden Iran yang jatuh. Kekompakan yang jarang terjadi ditunjukkan oleh Uni Eropa dan Rusia menanggapi kabar jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran, Ibrahim Raisi pada hari Minggu, 19 Mei 2024. Seperti yang diketahui sebelumnya, kecelakaan menimpa rombongan Presiden Raisi saat akan kembali dari sebuah upacara pembukaan bendungan di perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Dalam perjalanan pulangnya, helikopter yang ditumpangi Ibrahim Raisi dikabarkan jatuh saat mencoba mendarat di wilayah Farsakan, Iran. Menanggapi kabar tersebut, Rusia dan Uni Eropa yang belakangan ini kerap bersiteru justru kompak untuk mengulurkan bantuannya guna melakukan evakuasi. Uluran bantuan pertama disampaikan oleh Komisi Uni Eropa melalui Komisioner Manajemen Krisis, Janis Lenarczyk. Rusia juga kompak menyatakan segera membantu Iran dalam upaya melakukan evakuasi. Hal ini diutarakan oleh Maria Vladimirovna Zaharova selaku jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.